Kelas 10 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 153 lagi, yaitu bagian pengayaan. Ada pun ceritanya adalah dari cerita menjadi film, yang kita biasa nonton di bioskop. Apa latar belakangnya pengayaan kita kali ini, yaitu salah satu produksi terbaru, Dongeng Retak Modern, yang paling populer adalah Shrek, judul filmnya Shrek ya. Apa itu Shrek? Itu sebuah film tentang seorang raksasa yang harus menyelamatkan seorang putri. Landasan ceritanya berisi poin plot utama dan kerangka dongeng klasik. Apa itu poin plot utama dan kerangka dongeng klasik itu? Yaitu seorang gadis yang terkurung menunggu diselamatkan oleh seorang ksatria berbaju besi di atas kuda putih. Itu kerangka cerita dongeng yang lama ya. Selain itu, gadis itu terjebak di dalam menara tinggi yang dijaga oleh seekor naga. Nah, akibatnya si raksasa harus membunuh naga tersebut untuk menyelamatkan sang putri. Namun, Shrek ini adalah cerita dongeng retak. Ceritanya berulang kali menyimpang dari alur cerita dongeng tradisional dan menyangkut, mencakup serangkaian karakter klasik yang berkontribusi pada keseluruhan cerita. Nah, itu dia latar belakang kenapa dari cerita jadi film. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini langkah pertama adalah tugasnya adalah Kamu menonton sebuah film yang diproduksi sebagai cerita retak, bentuk retak ya, dari cerita dongeng. Nah, ini ada beberapa judul yang direkomendasikan. Yang pertama, Peter Pan yang diproduksi tahun 2003. Kemudian, Beauty and the Beast tahun 2007. Jadi, kalau kalian ingin mencarinya, cari saja di Google Peter Pan spasi 2003. Itu akan keluar nanti. Nah, ini tidak perlu saya jelas terjemahkan karena ini judul semuanya. Kemudian, langkah kedua. Baca cerita original atau yang aslinya dari film yang telah kamu pilih dan yang telah kamu tonton. Nah, kamu juga bisa menukar urutan langkah pertama dengan langkah kedua. Jadi, bisa kalian menonton dulu baru membaca cerita originalnya atau membaca cerita originalnya terlebih dahulu baru menonton filmnya. Nah, kemudian langkah ketiga. Nah, kemudian langkah ketiga, bandingkan cerita yang original, yang asli terhadap yang di filmnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagian mana dari cerita yang asli yang dikeluarkan dari film. Jadi, tidak ada di film itu bagian-bagian yang ada di cerita aslinya. Kemudian, apakah movie atau film itu menambahkan sesuatu? Bisa jadi plot pointnya, menambahkan karakternya atau sebagai macamnya yang tidak ada di versi originalnya. Nah, itu pertanyaan berikutnya. Kemudian, yang nomor tiga. Apakah kamu lebih menyukai yang filmnya atau lebih menyukai yang cerita aslinya? Cerita yang lewat buku ya. Kenapa kamu menyukai yang versi tertulisnya? Kemudian, nomor empat. Apakah kamu membayangkan karakter-karakter yang berbeda ketika membaca cerita? daripada ketika mereka digambarkan dalam layar? Jadi, apakah bayangan yang kamu tangkap sewaktu membaca tentang karakter utama atau karakter yang ada dalam cerita tersebut berbeda dengan yang ditampilkan di film? Kemudian, kenapa menurut kamu produser film merubah cerita seperti yang mereka lakukan? Nah, itu alasannya apa kira-kira. Kemudian, dalam kasus cerita dengan versi movie, versi film, jadi antara versi tulis dengan versi filmnya, bagaimana film itu merubah pencahayaan dan atau setting dibandingkan dengan cerita originalnya. Kemudian, nomor empat. Nah, ini tugas utamanya. Tulislah jawaban kamu terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk esai singkat. Jadi, tidak dijawab secara langsung poin per poin, tetapi kamu menjawabnya menggunakan sebuah esai singkat. Tidak poin 1, poin 2, poin 3, poin 3, poin 4, 5, seperti itu tidak. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Ya, sudah habis ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.